subhanallah alhamdulillah walailahailallah kelihatan sekali disini banyak banget orang dan ini ada yang 20.000 ada yang 10 real apa-apa minyak misik pak ya gimana itu wangi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya madgaris ofisial nah hari ini saya setelah beri salat jumat di Mekah al-Mukarma inilah kondisi saat ini sebelum sebelum penutupan untuk umroh dan insyaallah untuk tiga atau empat hari lagi kedatangan jemaah haji dari seluruh dunia nah jika kalian penasaran lihat dan gimana situasi saat ini di Mekah al-Mukarma tetap ikuti di channel madgaris ofisial suasana setelah keluar sholat jumat di Mekah al-Mukarma panas 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 nah ini setelah keluar dari masjid haram subhanallah alhamdulillah walailahailallah kelihatan sekali disini banyak banget orang dan ini menuju ke hotel masing-masing untuk menuju istirahat setelah keluar dari masjid nah disini biasanya tempat apabila orang yang kebingungan mencari alamat itu yaitu di WC3 WC3 ini menunjukkan bahwa disini ada yang ke arah Ajiad Musopi dan yang ke arah Ajiad Sud nah yang ini yang ke arah Ajiad Musopi dan yang ini arah Ajiad Sud disini beberapa diantaranya ada hotel ternama yaitu hotel Mariden dan ini hotel Almasa dan ini yang dinamakan dengan kantor kerajaan nah sekarang saya mau ke hotel Makarim Ajiad dimana hotel ini hotel bintang 5 hotel mewah kondisi saat ini cuaca Mekah sangat panas sekali mencapai 45 derajat panasnya kita lihat banyak yang pakai payung saking nggak kuat panasnya ini yang menanyakan hotel Sofa Royal Orchid nih hotelnya nih kita lihat ini hotel Royal Orchid dan biasanya jalan-jalan disini setelah Jumat itu biasanya dibuka ini sekarang jalan disini masih ditutup kita lihat karena biasanya kalau dibuka itu mengganggu perjalanan orang karena lagi rame dan mungkin ini seminggu lagi untuk jemaah Umrah kemungkinan udah pada pulang ke negara masing-masing karena akan diganti dengan jemaah Haji nah ini hotel Al Gufron kita lihat kesana Masya Allah masih ngantai yang keluar dari sholat Jumat dan ada yang masih di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ada kabar disini jembatan untuk yang arah ke jad ke jad sud insya Allah rencana akan segera dibuka nih jembatannya nih ini jembatannya yang sebentar lagi dibuka nah seperti biasa setelah sholat Jumat disini biasanya di pinggir jalan itu banyak yang jualan kita lihat tapi kita nggak bisa deket oh banyak yang jualan bener tapi masih belum bisa deket kita nah ini hotel Swiss hotel Swiss Mekah ini hotelnya dan hotel Swiss Mekah ini berdekatan dengan hotel Ajad Makarim dan Rayana nah disini setelah sholat Jumat banyak yang jualan itu kita lihat banyak banget yang jualan harganya itu nggak mahal ada yang 5 real ada yang 10 real dan biasanya ini bisa pakai uang rupiah juga katanya ada yang 20 ribu ada yang 10 real ibu-ibu seperti biasa kalau yang jualan lagi Assalamualaikum Pak Assalamualaikum iya apa-apa minyak misik Pak ya iya minyak misik Pak gimana itu wangi ya iya wangi Masya Allah buat oleh-oleh Pak Insya Allah buat oleh-oleh di Indonesia Masya Allah buat oleh-oleh ke Indonesia iya halo ibu gimana ibu wangi ibu gimana ibu gimana ibu berapa ini itu Pak berapa ini Pak 25 rupiah 25 rupiah 25 rupiah 25 rupiah 25 rupiah berarti kalau rupiah berapa ini segitu Pak 100 100 ribu iya kalau Mas Awani ya Pak oke sekarang saya mulai kesana oke terima kasih Pak nah sekarang saya mau lihat yang ada jual-jualan ini masih jual-jualan baju harga ini biasanya nggak terlalu hal juga nah sekarang mau langsung menuju tujuan Hotel Makarim aja nah sekarang saya udah di depan Hotel Makarim diantaranya kalau di depan Hotel Makarim itu ada Hotel Rayana tapi untuk sementara Hotel Rayana masih ditutup belum buka sampai saat ini dan di sebelahnya itu Hotel Elap Masair banyak yang request Hotel Elap Masair inilah Hotel Elap Masair dan keatasnya itu Hotel Olayan sekarang atau Pajar Abadi 2 nah ini yang dinamakan dengan Hotel Makarim aja ada hotel ini Hotel Berbintang 5 saya penasaran mau langsung lihat ke dalam bagaimana isi Hotel Makarim di dalamnya nah inilah dalamnya Hotel Elap Hotel Makarim aja nah kita lihat disini ada lift subhanallah subhanallah lobbynya aja sangat luar biasa nah ini lobby Hotel Makarim Ajian hotel Berbintang 5 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih